Halo, saya Dr. Maria Sulindro. Selamat pagi di Amerika dan sekitarnya, dan selamat, sorry, selamat pagi di Indonesia dan sekitarnya, dan selamat sore di Amerika dan sekitarnya. Hari ini saya punya tamu spesial yang sudah sering ditayangkan, namanya Dr. Aris Wibudi. Halo Dr. Aris, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan di Indonesia, dan selamat sore rekan-rekan yang ada di Amerika atau belahan dunia bagian utara. Ya, saya mau memperkenalkan dok untuk orang yang, rekan-rekan yang belum pernah tahu siapa Dr. Aris Wibudi. Dr. Aris Wibudi itu dokter kepresidenan di Republik Indonesia, dokter pribadi presiden tahun 2004 sampai 2014. Beliau juga menjadi ketua tim dokter kepribadian dari dokter kepresidenan Indonesia, dan praktek di rumah sakit Omni dan rumah sakit Fluid. Karena pandemi, Dr. Aris Wibudi, seperti kita di sini juga, melayani telemedicine, konsultasi di telepon, dan juga di Zoom, di klinik Un-Home, bio prima di area Duta Semanggi. Betul ya, Dr. Aris ya? Betul, betul. Terima kasih. Dan hari ini kita berdua akan menyampaikan mengenai COVID dan vaksinasi update, ini bulan ketiga. Tetapi kita berdua bukan ahli imunologi dan bukan ahli infectious disease. Karena COVID ini sesuatu yang, COVID-19 ya, sesuatu yang sangat baru dan sangat dahsyat sampai menimbulkan pandemik. Jadi kita semua dokter harus mengerti mengenai ini. Dan bahkan yang imunologis atau epidemiologis atau infectious disease mungkin mempunyai keterangan yang lebih sedikit, tapi kira-kira kalau untuk community awareness atau pengetuan masyarakat, semua dokter tahu, dan kita mau meningkatkan awareness ini. Betul nggak, Dr. Aris? Betul sekali, betul sekali. Cocok. Oke, kemarin ya, Dr. Aris, kemarin nih saya dapat pertanyaan dari kawan dekat yang ternyata kaget juga melihat testing yang bunyinya begini, texting bukan testing ya. Dia bilang, ini tekstnya bunyinya saya baca juga, senang gitu, quote-unquote. Senang dengan vaksin kedua hari ini, no problem, sangat merasa lega karena sudah terhindar dari COVID-19. Nah, teman saya bingung kan, jadi saya ingin mengingatkan atau improve the awareness dari community, terutama yang bukan dokter, karena mereka sangat perhatian kalau dokter itu karena baca terus dan mereka tidak terlalu spesifikasi memperhatikan ya mengenai COVID-19, yang sebetulnya itu tidak pandang bulu, sudah divaksin atau belum divaksin, bisa kena. Bagaimana menurut pandangan dokter Aris? Kita hanya harus sepakat nih, ya, supaya orang-orang yang rame-rame mau divaksin, jangan sembrono dan merasa seperti sudah lulus dari COVID-19 ini. Silakan dokter Aris. Ya, menarik sekali dokter Marga ya. Saya juga melihat ada salah satu teman yang dengan menunjukkan di sosmed, sosmed dia namanya ya, saat dia divaksin atau ada orang yang dengan bangganya menunjukkan ada sebuah sertifikat atau surat keterangan bahwa ini saya sudah dapat, gitu. Jadi, seolah-olah memang seperti tadi anggapan orang, aku sudah divaksin nih, sudah aman, gitu. Pasti bisa kemana-mana. Dan tidak jarang juga orang semua itu, tidak jarang maksudnya, orang yang minta divaksin tujuannya adalah supaya bisa kemana-mana. Dengan sertifikat itu saya boleh kemana, boleh kemana, boleh ke Thailand, boleh naik pesawat, boleh naik kereta, dan sebagainya. Jadi, tujuannya kira-kira bukan kekebalan tubuh, tetapi sudah bergeser. Saya ingatkan ini juga cukup sensitif dan kita sebagai dokter tentunya perlu mengingatkan kembali. Apalagi ada berita salah seorang kolega yang sudah senior pada bulan, ya, pada bulan Januari, apa? Ya, Januari, betul. Ya, di vaksin, akhir Januari vaksin, tapi kemudian kemarin beliau meninggal karena COVID. Jadi, sebetulnya jangan dibesar-besarkan tentang COVID dan infeksi, tidak. Kita harus sadar, kenapa sih sudah di vaksin, kok demikian kejadiannya. Memang ada teman yang memberitahu, bagus sekali, itu ada fakta ya, maksudnya. Seorang spesialis clinical pathology, apa? Pathology Clinic ya. Itu dengan jelas mengatakan, saya, seumuran kita kan, teman sekelas, Oh, ini saya sudah di vaksin, tapi sudah 18 hari. Vaksinnya itu tidak menimbulkan respon imun. Berbeda dengan menantunya. Menantunya, itu respon imunnya bagus sekali. Jadi, ini fakta yang menunjukkan bahwa memang tidak sama. Kan gitu, Dr. Marga. Jadi, kita jangan sekadar sudah vaksin, sudah beres. Pengalaman yang paling baik yang kita lihat seperti hepatitis B. Orang sebelum di vaksin hepatitis B, itu diperiksa dulu. Dia punya enggak virus di dalam badannya? Kalau enggak punya, ya jangan. Kalau sudah punya, jangan. Tapi apa itu? HBSAG. Kalau ada positif, ya jangan di vaksin. Tetapi kalau dia masih negatif, ya sebaiknya di vaksin, supaya mempunyai kekebalan. Tapi setelah di vaksin, itu harus diperiksa lagi. Dia bisa menimbulkan antibody atau tidak. Periksanya apa? Anti HBS. Jadi, segala sesuatu itu ada ukurannya. Yang tadi cukup mengejutkan juga ya. Katakan, saya sudah lega, saya merasa enak setelah di vaksin kedua. Bukan itu sebetulnya, Dr. Marga. Kita sepakati kira-kira demikian. Ya, betul. Karena kita ini dokter-dokter, mengertilah mereka bukan dokter. Dan mereka karena melihat, waduh, ini kita bisa keluar dari rumah secara bebas. Katanya vaksin saja. Tapi mereka tidak tahu kalau harus di tes antibody yang tadi seperti Dr. Aris bilang. Dan memang tes antibody ini tidak dilakukan. Di Indonesia dilakukan apa tidak. Kalau di sini, tergantung dokternya. Anda sudah vaksin, oke yuk kita lihat antibody-nya. Sudah ada belum setelah misalnya 4-6 minggu. Atau 6-8 minggu gitu. Jadi kita tes. Kalau belum ada, well that's, itulah sebabnya. Misalnya Pfizer harus dua kali. Tapi dua kali pun belum tentu ada antibody. Karena bodinya itu waktu di vaksin mungkin inflamasi. Jadi inflame. Kalau bodi yang inflame, itu sangat susah menimbulkan antibody itu. Betul nggak dokter Aris? Ya, memang salah satu faktor terutama adalah low grade inflammation atau peradangan derajat rendah yang tidak disadari oleh kita semua yang menyebabkan kegagalan vaksinasi. Kalau boleh saya coba menyampaikan kenapa kok ada perbedaan respon antibody dan satu orang dengan yang lain berbeda. Saya coba screen share ya. Eh, share screen apa screen share? Share screen. One moment ya. Ini kayak dibikin sebentar-sebentar. Jadi ternyata banyak faktor ya dokter Margaya. Sebetulnya kita tahu tapi kita melupakan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya antibody. Oke, silahkan dokter Aris. Coba dicoba, bisa nggak? Bisa. Oke, silahkan. Sudah dilihat belum? Sudah, sudah ada. Ya. Jadi, sekarang ini yang sering dilupakan adalah respons vaksin. Orang semua berbondong-bondong melakukan vaksin tetapi tanpa mempertimbangkan respons vaksin atau apa yang terjadi setelah vaksin. Sebetulnya kalau kita melihat. Tunggu, tunggu. Kok bagus ya? Adalah antibody. Iya. Orang di vaksin harusnya responnya adalah antibody. Kemudian, sekarang kita lihat, katakanlah ada satu penelitian yang mengatakan, oh vaksin A responnya 70 persen, vaksin B responnya sekian persen. Sebetulnya apa sih artinya penelitian itu yang mengatakan dia berhasil 70 persen, katakanlah sebagai mempermudah ya. Itu bukan berarti bahwa setiap orang itu berhasil menimbulkan 70 persen antibody. Tidak demikian. Tetapi, yang disebut 70 persen itu adalah 70 persen dari komunitas itu mempunyai antibody atau terjadi antibody pada saat di vaksin. Jadi, sedangkan katakanlah yang 30 persen ternyata tidak menimbulkan antibody. Jadi, kalau kita membaca dalam jurnal-jurnal bahwa respon vaksin itu sekian persen, sekian persen, maka ada yang tidak respon. Karena sampai sekarang, belum ada yang di vaksin 100 persen antibody-nya terbentuk. Semua vaksin TBC, dipteri, dan sebagainya. Tapi, paling tidak 70 persen orang bisa terjadi antibody. Jadi, jangan salah bahwa, oh saya sudah di vaksin, saya pasti ada 70 persen antibody, tidak demikian. Kita ini masuk yang 30 atau 70, kan begitu. Sekarang kita lihat kenapa, kok sampai terjadi seperti ini. Apakah kita masuk yang 30 atau masuk yang 70 persen. Jadi, ini saya cuma lihat respon vaksin gitu loh. Jadi, kalau misalnya katakanlah kita di vaksin, kemudian langsung berpikir akan terbentuk antibody, tolong kita ingatkan kembali bahwa tidak sesederhana ini. Jadi, ada gap yang cukup besar sebelum terjadi antibody. Vaksin itu adalah benda asing, katakanlah kuman yang tidak diaktifkan atau dihancurkan, virus yang tidak diaktifkan. Begitu masuk ke dalam tubuh, garis pertama, itu perlu saya gambarkan di sini. Ada sel darah putih yang namanya netrofil, yang warnanya agak kejingga-jinggaan atau orinsia. Kemudian ada yang namanya limfosit, yang NK dan NKT. Ini penting sekali harus ada di dalam badan. Yang pertama akan menghancurkan vaksin. Yang pertama harus memakan vaksin atau katakanlah virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan. Kemudian setelah mereka hancur, tetap harus perlu bantuan yang namanya makrofak. Saya terpaksa harus menyebutkan ini supaya para peserta webinar ini mengerti betul apa sih sebetulnya yang terjadi pada sel darah putih. Kemudian setelah dihancurkan tadi, benda-bendanya akan dimakan oleh makrofak. Dan makrofak nanti akan memberikan informasi kepada sel T dan sel B. Setelah itu baru sel B itu membentuk antibody. Jadi kita lihat bahwa pembuatan antibody oleh vaksin itu tidak serta-merta, tidak otomatis. memerlukan keaktifan dari netrofil sel darah putih, kemudian limposid natural killer NK, kemudian natural killer light T, sel NKT, perlu aktivitas makrofak, dan perlu aktivitas sel B dan sel T. Ini Arief, kamu coba, kamu are you doing your slides, moving it, because saya enggak lihat move at all. Enggak. Jadi slides kamu cuma ada keluar satu slide, dia respons vaksin. Oke, oke, oke. Oke, saya sedikit ini ya. Coba saya stop share dulu. Saya coba ulangi lagi ya. Iya. Kelihatannya ada gangguan nih. Iya. Ini, oke. Saya mulai ya. Kembali lagi. Coba move your... Ah, oke. Sekarang baru. Ya, dari tadi enggak goyang. Sorry, sorry. Jadi setelah, kalau kita berbicara tentang respons vaksin, sebetulnya adalah antibody. Iya. Tetapi tidak semua di vaksin, semua mempunyai respons antibody. Ya. Jadi kita mesti menyadari ini semua. Jangan kalau kita sudah mendapat vaksin, kita langsung berpikiran kita sudah lega, kita sudah bahagia, kita bisa kemana-mana karena punya antibody. Tidak demikian. Katakanlah sebuah penelitian mengatakan bahwa respons vaksin itu sekian persen. Katakanlah yang paling gampang 70 persen. Apa artinya sih sebetulnya? Artinya bahwa 70 persen dari partisipan yang atau komunitas yang divaksin itu yang menimbulkan antibody. Jadi hanya 70 persen. Bagaimana dengan sisanya? 30 persen dari komunitas yang divaksin tidak mempunyai antibody. Bukan berarti bahwa oh responsnya bagus loh 70 persen. Berarti kita akan mendapat 70 persen antibody. Tidak demikian. Kalau kita masuk di dalam komunitas yang 70 persen, kita terbentuk antibody-nya. Kalau kita masuk di dalam 30 persen, kita tidak terbentuk antibody-nya. Dan antibody sendiri dari satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Padahal vaksinnya sama. Ya kan? Vaksinnya sama. Tapi responnya berarti ada faktor di dalam badan kita yang berpengaruh terhadap terjadinya antibody. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksin tidak sama dengan antibody. Artinya kalau kita sudah diberikan vaksin tidak berarti bahwa kita pasti kebal. Seperti yang dikatakan pemerintah ya Marga ya, bahwa semua yang divaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang vaksin dan antibody itu gap-nya cukup jauh. Tidak langsung begitu vaksin ada antibody. Perlu waktu dan perlu faktor. Yang pertama adalah sel darah putih. Udah kelihatan ya Maria? Kelihatan. Yang berperan pada garis pertama atau lini pertama, pasukan pertama yang menyerang vaksin atau bakteri ataupun virus yang dilemahkan adalah Netrophil, kemudian natural killer itu lymphocyt, dan natural killer like T-cell NKT. Ini penting sekali. Harus aktif. Kalau tidak aktif, vaksin tidak bisa dihancurkan. Setelah vaksin dihancurkan, ini masih memerlukan bantuan yang namanya sel makrofak. Dan sel makrofak itu sendiri nanti memberi informasi kepada sel, lymphocyt yang masih belum mendapat informasi kepada lymphocyt T dan lymphocyt B. Dan lymphocyt B inilah nanti yang membentuk antibody. Jadi kita lihat di sini tidak otomatis vaksin berhubungan langsung dengan antibody. Jadi untuk membentukkan sebuah antibody karena vaksinasi, kita mutlak memerlukan respon dari dalam badan kita, yaitu sel darah putih. Antara lain, lymphocyt yang warnanya bintik-bintik orange itu. Kemudian lymphocyt natural killer, lymphocyt natural killer like T-cell atau NKT. Kemudian makrofak, sel B, dan sel lymphocyt T. Ini penting sekali dan kesehatan dari sel-sel darah putih itu sangat multifaktor. Tergantung dari usia, kecukupan vitamin C, kecukupan vitamin D, kecukupan zeng. Antara lainnya, ini yang paling kita ketahui tapi banyak yang tidak kita ketahui. Dan yang sering dilupakan adalah probiotik di dalam usus kita. Paling tidak, lima faktor ini sangat penting di dalam menjaga stabilitas sel darah putih untuk membuat sebuah antibody kalau seorang divaksin. Kita tahu sekarang usia yang makin tua itu menyebabkan responsnya juga kurang bagus. Natural killernya kurang bagus, netrofilnya kurang bagus. Misalnya nenek-nenek kita dulu pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat dia menderita radang paru-paru, pada umumnya demamnya tidak terlalu tinggi dan sel lymphocytnya tidak naik. Karena apa? Memang respon imunnya tidak baik. Berarti kita pada yang usia di atas 60 tahun harus sadar bahwa kita itu responnya juga sudah tidak baik. Apalagi kurang probiotik, kurang vitamin C, kurang vitamin D, kurang zeng. Nah, kurang B komplek misalnya. Tapi paling tidak lima ini. Ya tentu responnya kurang baik. Makanya tadi teman saya yang seumur kita mengatakan bahwa saya sudah divaksin loh. Tapi tidak ada antibody-nya. Karena dia mengukur. Jadi sebetulnya antibody itu harus diukur. Kalau menurut saya ya. Dia respon atau tidak sih? Kalau jangan cuma sekedar divaksin kemudian merasa aman. Hati-hati. Bukan apa-apa ya. Karena kebetulan corona ini kan sangat ganas penyebarannya. Dan bukan itu saja tentunya kita harus sadar juga bahwa sel-sel darah putih dan sebagainya juga bisa diukur. Kita punya lab di sini, punya Prodia di Indonesia ya. Mungkin di Amerika beda. Tapi di Prodia sudah punya pengukuran bagaimana melakukan pengukuran antibody. Kemudian kalau di Prodia juga diukur. Sel B, sel T helper juga diperiksa. Sel T bisa diperiksa antara CD8 dan CD4. Tetapi di ANHO mereka melakukan pemeriksaan sel-sel darah putih ini lebih teliti. Di mana mereka juga melihat juga NK-nya berapa, NKT berapa. Kayak gitu. Sehingga lebih spesifik dan lebih lengkap informasinya pemeriksaan sel darah putih di ANHO. Ini namanya Limposite Subset. Kira-kira demikian. Jadi bukan hanya CD4 dan CD8. Tetapi juga diperlukan CD16 dan CD56. Atau NKT dan NK. Nah inilah semua yang menyebabkan bahwa tidak semua orang divaksin membuat antibody yang sama. Jadi saya menyarankan vaksinasi yang sudah divaksinasi tentu harus atau sebaiknya ya. Bukan harus sebaiknya diukur. Apakah mereka terbentuk atau tidak antibody-nya. Kira-kira demikian Marga. Ya, bisa kok Arief. Di sini kita juga mengukur itu. Bagus sekali kalau di sana bisa diukur natural killer cell percentage segala macam. That's very good. Terima kasih. Dan mungkin karena kita sudah terlanjur ya. Bikin sinopsis bilang long hauler segala. Jadi ada sih beberapa teman yang menanyakan apakah dengar mengenai long COVID-19 ya. Kalau di sini memang ada isu-isu begitu. Karena kan sudah lama ya ini sudah setahun lebih banyak orang yang symptomsnya lingering. Jadi terus ada sampai kira-kira 6 bulan lebih. Nah ini yang disebut long COVID-19. Cuman saya merasa dan saya memperhatikan dan saya melihat sendiri. Kalau pasien-pasien yang positif PCR dengan tadi yang dokter Arief sudah tayangkan itu ada mengenai usia, mengenai zinc, mengenai D3, mengenai vitamin C. Itu semua kalau pasien saya sih sebagai health support mereka supaya mereka healthy. Dan saya perhatikan kalau PCR positif saya double aja the dosage, masuk ke therapeutic dose instead of maintenance dose. Kebanyakan. Saya selama ini ya, pasien yang aktif saya kira-kira 5-600 ya. Tapi yang nggak semua kena COVID of course. Tapi yang kena COVID misalnya dari luar, kita nggak masukin ke klinik. Tapi dengan long distance phone call, kita kasih instruksi lah mesti bagaimana, bagaimana. Jarang loh yang kena long haul COVID-19. Mungkin ada satu atau dua yang kira-kira itu long haul, long haulers atau long COVID-19. Bagaimana kalau di Indonesia? Iya Marga, itu saya juga tertarik. Tadinya saya mau nanya ke dokter Marga tentang efek dari COVID yang berkepanjangan ya. Memang kayaknya sih ada tapi saya tidak memperhatikan. Tapi setelah dokter Marga mengatakan demikian, bahwa dengan pemberian vitamin C, vitamin D, dan sebagainya, itu menjadi lebih bagus, ya kita bersyukur juga loh. Saya barusan mendapatkan sebuah buku elektronik. Kemarin, barusan tanpa sengaja, dokter Hennie itu memberikan saya tulisan tentang bagaimana secara cepat mengatasi gangguan virus corona, termasuk mungkin yang disebut long hauler. Yaitu dokter Thomas Levy. Itu orang Amerika terkenal sekali, itu salah satu menurut saya ya, itu yang mendorong saya untuk berubah. Dan itu salah satu yang menyebutkan tentang vitamin C, dan ada dokter siapa lagi ya, dari penelitian dari Israel, menunjukkan bahwa vitamin D sangat bagus untuk membantu penyembuhan, dan terutama memang pencegahan. Iya, betul. Jadi, banyak sih, tidak perlu positif dari COVID-19, we've been doing this for 30 some years, high dose vitamin C, you know, it's very beneficial untuk semua inflammation, or even... Betul, betul sekali, setuju. Nah, begini dokter Aris, bagaimana kabarnya vaksin? Karena ini kan kita update COVID-19 dan vaksin ya, bagaimana kabarnya vaksin di Indonesia, atau banyak yang menanyakan nih vaksin mana yang paling efektif. Kalau di Amerika cuma ada dua, Pfizer sama Moderna selama ini, cuma yang di-approve for emergency use, ya, itu ada lagi Johnson & Johnson, atau namanya Janssen, dan AstraZeneca, cuma belum beredar, itu mungkin kira-kira at the end of the month, or maybe next month. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya, Dr. Manca, sebetulnya kalau kita lihat mana yang lebih efektif, kan namanya juga baru ya, ini vaksin juga baru dibikin. Jadi, untuk melihat efektivitas, itu tentu kita tidak bisa melihat jangka pendek ini. Tapi masalahnya di Indonesia kan tersedia satu jenis vaksin Sinovac. Dan menurut penelitian, atau kabar dari secara medikal, bahwa Sinovac itu cukup aman, dan bisa diberikan pada orang tua. Makanya Sinovac saja yang ada dipakai saja lah sebenarnya. Menurut saya, hanya kita harus sadar. Saya sendiri mempunyai sedikit perbedaan, pandangan ya, kalau saya lebih mengutamakan vaksin pada orang muda, kalau ditujukan untuk herd immunity. Karena tidak terbentuk vaksin dengan baik, tidak terbentuk antibody dengan baik pada orang tua, kan? Ya, orang tua dia tinggal di rumah, yang keluyuran anak muda, anak muda yang bawa virus. Jadi menurut saya, kenapa tidak yang muda-muda saja itu, yang nggak bisa diatur, dikasih vaksin. Gitu kan? Jadi dia kalau dia kena infeksi virus, virusnya dia bisa musnahkan, kan? Ya. Tetapi juga kita harus sadar, kamu divaksin sekarang, bukan besok sudah kebal. Kita mesti nunggu. Satu dua bulan lagi, dicek timbul nggak. Kan gitu. Ini pandangan yang berbeda, bukan berarti melawan ketentuan pemerintah. Tidak. Saya hanya mempunyai pemikiran berbeda. Tapi ingat, kita sebagai orang tua, kalau sudah divaksin, jangan merasa merdeka. Kita sudah tua. Kita maksudnya saya, Dr. Marga, dan teman-teman yang divaksin, itu sudah di atas 60. Walaupun nggak boleh bilang tua, tapi kita harus sadar, sudah proses menua. Jadi respon imun kita juga tidak seperti orang yang di bawah 30 tahun. Kan gitu ya, Dr. Marga, ya? Nah, sampai kaget. Yang telah nih, menengok-menengok kok. Oke, oke. Jadi, oke. Terima kasih. Dan ya, mungkin ini karena kaget ya, pandemi. Jadi, orang harus membuat keputusan, termasuk pemerintah, mereka harus membuat keputusan apa yang harus lakukan dulu. Jadi, kalau di Amerika, kita sudah mulai membicarakan opening of the school and vaccinate the teachers yang mestinya ya, pasti teachers itu 30 ke atas ya, mungkin umur 55 biasanya pansiun atau 60 pansiun. Tapi, kalau vaccination, when the school is open, sekolahan dibuka, sekarang ini mereka lagi membicarakan untuk vaccinate, untuk memberi vaksin ke anak-anak muda. Maksudnya anak-anak lho. Jadi, umur 8 sampai umur 18 itu juga harus divaksin. Jadi, mungkin negara lain juga mungkin pasti nantinya juga begitu ya, saya rasa. Harusnya demikian. Karena yang liar itu kan anak-anak muda. Yang aktif. Pokoknya kita hati-hati nih, Aris. Terus, bagaimana kalau kita membicarakan mengenai ini ya. Oke, kalau mengenai vaksin kita lanjutkan sebentar. Saya curious ya, mengenai apakah di Indonesia karena sudah gencar ya, dengan vaksin, saya lihat video-video sampai kadang-kadang di daerah puskesmas tuh orang berjejul-jejul sampai nggak mementingkan health protocols karena gratisan vaksin dikira tuh kayak wuh, bagaimana karena kan Presiden Jokowi pun sudah divaksin, jadi mereka udah mau kayak Presiden idolanya mereka. Nah ini apakah semua orang harus dan boleh divaksin di Indonesia? Coba Aris ini, apa Dr. Aris share sama kita. Ya, terima kasih Dr. Marga. Pertama-tama seringkali orang melupakan bahwa pertama proses vaksinasi itu perlu waktu. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, kemudian pakai masker, sering cuci tangan. Walaupun antri vaksin kita belum vaksin, kita juga belum tentu respon bagus imunnya. Kenapa sih Mbok Ya, jangan gerombol-gerombol gitu. Ya kan setahu saya itu puskesmas memberikan jadwal secara teratur. Mereka memberikan respon melalui HP. Boleh daftar, mereka daftar kemudian diberi jadwal. oke lah Mbok Ya, jangan apa namanya itu untel-untelan gitu loh. Jangan bergerombol kayak gitu loh. Menurut saya tetap lah ya jaga gitu, jaga protokol kesehatan. Belum pernah belum pernah apa namanya belum pernah divaksin. Iya, belum pernah divaksin. Jadi kita belum kebal. Ya, udah divaksin aja belum tentu berhasil. Ya kan? Kira-kira gitu. Kalau menurut saya oke lah. Jadwalkan vaksinasi keduanya kapan di Indonesia? Ada, ada. Sudah ada di HP masing-masing diberitahu. Oh, bagus sekali ya. Ini juga mudah sekali. Kita pergi saja ke Siti punya website and then tanya bagaimana saya mau divaksin gitu. ada itu. Mereka bisa pergi ke beberapa distribusi center malah di sini seperti CVS itu mungkin di sana apa ya namanya Century 21 ya kalau nggak salah ya. Oh ya, tapi kita langsung ke ada apa namanya webnya. Kita ada web kita bisa ngisi ke secara apa namanya virtual ya. Itu apa sih namanya? Internet ya? Ya. Ya kayak gitu. Nah, kemudian apakah semua orang boleh divaksin? Ya sebetulnya idealnya idealnya semua orang boleh divaksin. Kan begitu. Tapi masalahnya kita harus meneliti dulu dengan baik. Ya sebaiknya kalau orang punya gula darah yang tidak terkontrol. Tensi tidak terkontrol. Punya autoimun. Ya. Punya gangguan jantung. Ya jangan dululah divaksin ya. Dan itu juga ketentuan dari pemerintah dan ketentuan dari perkumpulan-perkumpulan kedokteran seperti perkumpulan ahli penyakit dalam Indonesia dan perkumpulan apa namanya dokter Indonesia. Mereka memberikan arahan ya yang begini jangan dululah gitu. Oke. jadi mereka tidak perlu ke dokter primary care mereka untuk menanyakan apakah mereka boleh divaksin? Ya ada yang tidak mengerti mereka tanya. Karena di dalam di tempat kita vaksinasi itu ada screen team screening. Mereka menanyakan sudah pernah covid belum kemudian sudah punya penyakit tekanan darah tinggi enggak dan mereka ditensi diukur gula darahnya. Jadi cukup bagus sebetulnya pemerintah kita. Jadi itu apakah itu jawabannya pemeriksaan penyaringan sebelum vaksinasi atau pemeriksaan yang dipakai untuk mengetahui respon dari vaksinasi itu yang di Indonesia. Ya jadi sebetulnya kalau yang dipakai itu sekarang seperti di buskesmas dan sebagainya itu sebetulnya masih pemeriksaan penyaring yang umum. Jadi misalnya ditanya jadi seperti apa namanya itu apa itu namanya yang ditanya-tanya itu apa namanya questionnaire questionnaire nah tetapi ada juga laboratorium perodia yang menyiapkan pemeriksaan pra vaksin ada yang dasar ada yang medium dan ada yang lengkap itu misalnya cbc pemeriksaan ya pemeriksaan sel darah putih kemudian pemeriksaan komprehensif imunoglobulin e kemudian pemeriksaan ana pemeriksaan ana profile dan sebagainya kalau orang sudah curiga ada autoimun dia mau coba cek silahkan jadi itu ada tiga pemeriksaan yang mulai dasar menengah dan yang lengkap kira-kira demikian jadi ya tentu itu perlu uang tetapi paling tidak jangan bohong dengan petugas puskesmas karena pengen divaksin ya nanti juga selanjutnya gratis juga tetap gratis kelihatannya ya takut kehabisan bukan tak dia cuman tujuannya apa punya sertifikat dan dia bisa pergi kemana-mana itu itu yang sangat berbahaya ya bahaya masalahnya virus itu kan tidak melihat orang itu bawa sertifikat apa enggak benar enggak mungkin kesian ya kalau misalnya sampai itu lewat jadi kita saya sangat berterima kasih dengan ke dokter Aris untuk meluangkan waktunya untuk improve community awareness semoga-moga video ini disebarkan ke teman-temannya nah itu loh kata dokter Aris ya jangan cuman minta sertifikat nah begini dokter Aris ini udah 37 menit apakah ada take home message atau lainnya sebab nanti kalau tadi slides-nya bagus sekali saya rasa orang-orang appreciate for that explanation jadi kalau dokter Aris mau summarize it for take home message jadi saya mau close satu ingat vaksin itu penting tetapi tidak mempunyai respon yang sama kita harus tahu umur kita berapa apakah kita punya penyakit penyerta seperti radang sendi autoimun diabetes apalagi tadi hipertensi tolonglah kita jangan bohong sama petugas kesehatan kemudian kita bisa kalau yang tidak ada kesulitan keuangan dan ragu-ragu untuk pemeriksaan pra vaksin silahkan menghubungi laboratorium yang menyediakannya kemudian ya gratis itu enggak bayar bayar ya kemudian jangan lupa untuk khususnya orang tua di atas 60 tahun setelah divaksin tolonglah periksa apakah antibodinya sudah terbentuk atau belum untuk apa bukan apa-apa bukan masalahnya saya kerjasama dengan laboratorium tidak tetapi demi kepentingan kita semua orang tua apakah kita sudah kebal atau belum terhadap varian yang ada ya kita kita belum bilang tentang varian yang baru kita kebal atau tidak tapi at least satu kita waspada bahwa vaksin penting tapi tidak bisa semua orang alangkah baiknya kita jujur kalau kita punya penyakit kemudian bisa dilakukan pemeriksaan pra vaksin dan bisa dilakukan dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan respon imun yang terjadi setelah vaksin itu dokter marga itu kira-kira 4 to 6 weeks atau 6 to 8 weeks bagaimana kalau pendapat dokter aris biasanya bisa diberikan antara 4 minggu setelah vaksin pada orang tua ya bukan pada orang muda oke ya ya terima kasih dan jangan lupa maintain your health protocol dan juga health support itu supplement yang sudah anda minum setiap hari continue sampai pandemic is over masih continue saya rasa itu yang penting sekali dan untuk mengenai varian atau segala macam kita kan tidak ada waktu kali ini kita berikan ke yang bulan depan kita kembali lagi cuman di bulan depan kita kembalinya April minggu kedua daripada bukan minggu pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan ini dan saya Dr. Maria Sulindro spesialis integrative anti-aging medicine di Pasadena California dan tamu saya yang paling baik dan paling pinter ini Dr. Aris B. Budi praktek di klinik Anho area Duta Semanggi Jalan Garbisun Garbisun Dalam nomor 8 Jakarta Pusat Indonesia Kalau Anda suka dengar mengenai integrative medicine atau channel ini belilah tanda jempol yang jangan kebalik ke atas subscribe dan share dengan teman-teman Terima kasih sampai ketemu lagi Terima kasih Dr. Aris Salam kesehatan untuk kita semua Terima kasih Terima kasih